Beralih ke perintah selanjutnya pemirsa, pemerintah Kudus menyiapkan anggaran 1,7 miliar rupiah untuk memenuhi penyediaan sarana dan prasarana di 99 pondok pesantren di Kudus. Pemerintah daerah Kudus siapkan anggaran sebesar 1,7 miliar rupiah guna memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana di 99 pondok pesantren di Kudus dalam menghadapi wabah COVID-19 agar tidak terjadi penularan di lingkungan PONPES. Anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan berbagai kebutuhan untuk antisipasi penyebaran penyakit virus corona seperti APD maupun kebutuhan lainnya seperti pengadaan masker, alat pelindung wajah, zarung tangan, sepatu but karet, alat menyemprot, hand sanitizer serta cairan disinfektan. Kepala bagian Kesera Sedia Kudus Shafi'i mengatakan, pihaknya mencatat dari sejumlah pondok pesantren yang majukan bantuan berbagai kebutuhan untuk menghadapi COVID-19, paling rendah mendapatkan anggaran 15 juta dan paling besar 90 juta. Hal tersebut disesuaikan dengan jumlah santri masing-masing pondok pesantren. Total anggaran itu 1,7 miliar disitu dari dana tidak terduga, dari dana tidak terduga, kemudian diberikan untuk pondok pesantren di Kabupaten Kudus. Kira-kira ada 76 dari 99 pondok pesantren yang terdaftar mengajukan itu 86, 76, 76. Kebutuhannya masing-masing dari pondok pes sama atau berbeda? Kalau jenisnya sama, semuanya jenisnya sama hanya membedakan jumlahnya. Yang membedakan jumlahnya itu sesuai dengan jumlah. Agus Naufi, selaku pengasuh pondok pesantren Yassin menyampaikan, untuk penerapan protokol kesehatan di lingkungan pondok sudah diterapkan dengan baik. Mulai dari pengunjung yang datang hingga santri yang hendak pulang, harus dijemput orang tua dan tidak diperbolehkan menggunakan layanan ojek maupun angkutan umum. Anak-anak ada jadwal pulang, itu harus dijemput sama orang tuanya, tidak boleh pulang sendiri. Dan tidak boleh naik angkutan umum, grep gak boleh. Harus pakai motor sendiri atau mobil sendiri. Ketika waktu kembali ke sini setelah pulang, itu kalau ada gejala panas atau gejala flu, kita suruh untuk diam dulu di rumah sampai hilang semuanya, baru boleh kembali ke pondok pesantren. Pond pes dinilai rawan terjadi penularan penyebaran COVID-19 karena santrinya berasal dari berbagai daerah di tanah air, sehingga harus diantisipasi sejak dini, agar kasus virus corona bisa ditekan dan tidak muncul kluster baru di Pond pes.